24 petugas polisi militer dari Pemdam 18 Kasuari melakukan sweeping di sepanjang jalan Trikorawosi. Sweeping khusus diberlakukan bagi anggota TNI Angkatan Darat yang kedapatan tidak menggunakan seragam dinas, sajam kerja, serta keluar satuan tanpa izin. 24 anggota polisi militer dari Pemdam 18 Kasuari Rabosi yang ditugaskan untuk melakukan sweeping dan pengamanan di sepanjang jalan Trikorawosi. Sweeping khusus ini diberlakukan mulai dari pukul setengah sebelah siang hingga selesai. Berdasarkan informasi dihimpun, sweeping khusus yang dilakukan anggota Pemdam 18 Kasuari ini lebih kepada anggota TNI Angkatan Darat, termasuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 milik anggota TNI Angkatan Darat yang ada di Kabupaten Manukwari. Sweeping ini juga dilakukan untuk mengamankan setiap anggota TNI Angkatan Darat yang tidak disiplin dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan. Serta mengecek anggota TNI yang keluar satuan tanpa izin dan tidak menggunakan seragam dinas saat jam kerja. Sedangkan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan penggunaan atribut TNI yang dipasang secara bebas di kendaraan pribadi. Dari hasil sweeping yang dilakukan Pemdam 18 Kasuari, tercatat ada sekitar 5 hingga 8 motor milik anggota TNI Angkatan Darat yang mendapat pemeriksaan langsung. Namun dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan Kasuari Channel, kegiatan yang dilakukan oleh polisi militer dari Pemdam 18 Kasuari ini akan terus digelar sepanjang tahun 2018 dengan waktu dan hari yang tidak ditentukan. Melalui sweeping ini Pemdam 18 Kasuari berharap dapat menertibkan seluruh personil TNI Angkatan Darat, Atalindo Kerewai mengembarkan.